Wih Rufa Insur, kembali lagi di Insur Pagi dan kali ini ada kabar terbaru dari senior aku Yuta Yudai Wiwi yang baru saja mengumumkan kehamilan anak ketiganya Walaupun memang usia kandungannya sudah menginjak 4 bulan nih Itu dia, banyak yang sepertinya berubah atau bisa dibilang ini ngidam gitu ya Karena kalau suaminya tuh pengen banget Regi ini terus dipijit sama Ayu Kalau Ayu ini membalas keromantisan dengan Regi pengen dipijit sama Ayu adalah Niti pesan bahwa jangan pulang malam-malam Pulang pagi aja ya Pulang biar kata kerja kerasnya gitu ya Itu baru satu tuh Ada lagi, Ayu pengen banget diajak jalan-jalan ke luar negeri Baik, itu ngidam yang sekadu sekoda ya Nah ada juga yang ketiga Ini bukan ngidam tapi harapan Mudah-mudahan adanya katanya anak ketiganya ini mukanya mirip Ayu Amin, karena memang ibu Ayu ini selalu bilang di Instagramnya bahwa kedua anak pertamanya Akilah dan juga Akwala itu memang plek banget mirip sama bapaknya Nah ya sudah lah kalau gitu kita lihat bagaimana sih kabar bahagia dari Ayu Dewi Ayu ini kabarnya? Ini nih untuk Anda Siapa yang tak kenal Ayu Dewi? Ya, presenter kocak yang doyan belak-belakan ini selalu mencuri perhatian publik Kali ini ia membagi kebahagiaannya pada tim insert Meski telah memiliki dua anak yang lucu-lucu Ternyata presenter berusia 34 tahun ini berhasil mendapatkan hasil dari doa-doanya selama ini Layaknya ibu hamil, tentu Ayu Dewi sudah merasakan perbedaan antara kehamilan-kehamilan sebelumnya dengan yang ketiga ini Namun ternyata wanita yang pernah berperan dalam film Mereka Bilang Saya Monyet ini Tak memiliki ngidam yang berlebihan Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk sama-sama kita simak wawancaranya Mau empat bulan, syaudah ini enggak sehatnya Ini enggak pakai ngidam-ngidam sih Bingung juga gitu Cuman baru bisa makan enaknya tuh kayak sebulanan gitu Sebelum-sebelumnya kayak muak gitu Agak gontai gitu Jadi ya baru bisa agak stabil, makan enak Terus pengen apa baru, baru-baru Iya, bukan makanan Namun wanita yang segera akan memiliki anak ketiga ini Justru ingin jalan-jalan di masa kehamilannya Memang untuk abad ke-21 ini Sepertinya banyak artis yang sangat suka melakukan ritual babymoon pada saat hamil Mungkin saja Ayu dengan rasa ngidamnya kali ini Akan juga melakukannya seperti tahun 2012 silam Kabar bahagia ini pun tentu disambut baik juga oleh regidatau suami Ayu Dewi Ia pun lebih romantis ketika Ayu sedang hamil Menurut cerita Ayu Pengusaha pekerja keras ini memiliki cara romantis yang agak mengesalkan Kira-kira bagaimana ya Keromantisan seorang regidatau yang tanpa selalu memperlihatkan wajah datar di berbagai suasana ini Pastilah kalau dia mah Keromantisnya mungkin beda ya Keromantisnya dia tuh nih Justru keromantisnya dia tuh kalau dia minta dipijetin Kan nyusahin juga ya Senang-senang dilema sih ya kan Kalau dia mah lagi manja gitu minta dipijetin minta diturusin kan berarti dia lagi kangen ya Tapi kan ceketnya Tapi kata-kata gak ada yang boleh disesalin Meski sang suami memiliki cara romantis yang berbeda Ayu Dewi tampaknya senang-senang saja Meski sedikit kesal Ia tetap memanjakan Regi di masa kehamilannya ini Namun hal ini tak begitu saja ia berikan Tentu kehamilan ketuganya ini dijadikan alasan untuk membalas keromantisan yang mengesalkan dari suaminya Kira-kira bagaimana ya Lucunya Ayu menggunakan kehamilannya sebagai alasan untuk bermancari ya dengan Regi Di kehamilannya kali ini pun Ayu memiliki keinginan agar sang anak bisa mirip dengan dirinya Bukan tanpa alasan Hal ini terucap lantaran dirinya melihat sang anak pertama dan kedua Sudah mirip dengan suaminya Ayu pun tak menampik bahwa kehamilannya kali ini merupakan jawaban dari doa-doanya Gatuh, udah lah apa aja sih Tapi kan udah cewek, udah cowok, udah ngalamin doa-duanya, ngurusin doa-duanya Jadi ya, yang penting sehat Penasaran aja mirip siapa kali ini kan doa-duanya udah kayak fotokopian wakilnya banget Semoga yang ini fotokopian aja Sebenernya dari dalam hati itu Pengennya punya anak banyak kan Maksudnya lebih dari dua lah gitu kan Terus aku kemarin baca Doa yang paling didengar adalah doa dari dalam hati Mungkin sebenarnya, mungkin emang gak pernah terucap Walaupun suamiku pengennya cuma dua Tapi ya Allah udah dengar di hijabah Alhamdulillah Hasil dari doa yang tak terucap dari Ayu Dewi ini tentu sewajarnya menjadi kabar bahagia bagi dirinya dan sang suami Namun anehnya, saat diberitahukan hal ini lewat kejutan Lagi justru membuang hasil tes kehamilan yang ia lihat Kira-kira bagaimana ya tanggapan Ayu lihat respon sang suami Itu kali tuh, coba deh Coba deh, tolong ambil itu yang diunplop itu Kartu buka deh dong Itu yang diunplop Kartu buka tuh Tolong bukain dong, kamu yang tolong cekin Gitu orang iseng, tau Yaudah, kadang-kadang dia tuh emang suka iseng kan Kalo orang-orang lihatnya datar gitu kan ya Tapi aslinya banget tuh, dia tuh iseng apalagi kalo gak ada kamera Jadi aku nih kayak digangguin dulu, digodain dulu Gitu, yaudahlah gimana Jadi ya, pastrah aku anaknya Ya masih lah tetap, aku namanya juga Virgo ya, baper terus semua hidup Jadi ya hidup sama dia yaudahlah, emang diterima aja ya nasib I dare you to love, I dare you to cry, I dare you to...